Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 12 Mata kuliah Sosiologi Kesehatan 2022 Di sini kami akan menjelaskan mengenai Topik kesehatan lingkungan dan kantin sekolah Saya tidak akan sendiri, ada juga teman-teman saya yang lain Ada Erma Pratiwi Ada Muhammad Tlaihan Gusbiano Ada saya sendiri, Naju Febrenza Dan ada Nurha Datul Aisy Oke, yang pertama ada latar belakang topik kami Mana sekolah merupakan salah satu tempat penting bagi anak Karena sekolah menjadi tempat tumbuh dan berkembang Supaya nantinya menjadi sumber daya manusia yang optimal Berkualitas dan unggul Lingkungan fisik dan kepercisaan sekolah yang memadai Dapat mempengaruhi persepsi seseorang atau penerimaan ide dan teknologi Sanitasi dasar merupakan syarat kesehatan lingkungan minimal Yang harus dimiliki di lingkungan sekolah Sanitasi yang kurang memadai dapat menyebabkan berkembangnya bakteri dan penyakit dengan cepat Selain itu, berkembangnya bakteri dan penyakit dengan cepat Dapat disebabkan oleh personal hygiene oleh penjamah makanan yang buruk Oleh karena itu, pengelola sekolah perlu memperhatikan betul-betul kondisi kesehatan lingkungan sekolah Jadi bukan hanya bagi siswa, melainkan seluruh warga sekolah Kemudian ada pengetahuan hajin dan sanitasi sekolah Menurut bahasa Yunani, hajin sendiri adalah sehat Kata hajin ini diambil dari nama seorang Dewi Kesehatan Yunani Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 Pengertian hajin dan sanitasi merupakan suatu tindakan Atau upaya meningkatkan kebersihan dan kesehatan Melalui pemeliharaan dini setiap individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya Agar individu terhindar dari ancaman bakteri penyebab penyakit Kemudian definisi dari ramah dari DMR Satika tahun 2017 Hjin merupakan usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu Lalu lanjut ke permasalahan yang terjadi dalam kantin sekolah Permasalahan kantin sekolah di Indonesia Permasalahan yang masih sering kita jumpai pada kantin sekolah di Indonesia Masih banyak penjual makanan di kantin sekolah Yang tidak memperhatikan kesehatan makanan yang dijual Ternyata jarang juga masih banyak curangan yang dilakukan Baik itu beberapa penjual makanan yang sudah keluar Penggunaan bahan campuran pengawet makanan yang berbahaya Dan kondisi lingkungan kantin sekolah yang tidak sehat Kasus nyata permasalahan kantin sekolah Sebanyak 85 siswa SDT dan SMPT Al-Hikam Kecamatan Bayudona Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Mengalami keracunan seusai menyatap udapan dari kantin sekolah berpatau bakso Dan dadar gulung pisang coklat Rabu 5 Februari 2020 Para siswa mengeluh perutnya mual dan muta-muta Selesai menyatap makanan tersebut Kabit pencegahan dan pengendalian penyakit Tinas Kabupaten Boyolali Dr. Sherry Jane mengatakan sudah mengambil sampel makanan Yang membuat siswa keracunan Yaitu karena didalamnya ditemukan Makanan yang sudah tidak layak makan Atau keadaan luar sana Tapi tetap diawetkan dan diberikan sampelan makanan baru Agar makanan itu tidak terlalu terlihat busuk Kemudian ada cara sekolah mengatasi dan mencegah permasalahan dalam kantin sekolah Yang pertama ada komitmen dan manajemen Komitmen dan manajemen menghadirkan kantin sehat sekolah tentu sangat diperlukan Dengan adanya komitmen yang kuat Maka akan melahirkan kewenangan yang kuat dalam mengujudkan kantin sehat sekolah Selain itu diperlukan juga aturan dan kebijakan mengenai kantin sehat sekolah Mulai dari pengadaan bahan-bangan Hingga mekanisme pengawasan terhadap mutu produk yang dijual di kantin sekolah Kemudian ada sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang memadai untuk kantin sekolah Di antaranya dalam konstruksi kantin, fasilitas sanitasi, dapur, tempat makan Dan tempat penyimpanan yang harus sesuai standar kantin sekolah Kemudian ada SDM SDM di sini yaitu yang terikat kantin sehat Tertumah pihak penjual makanan dan minuman di kantin sekolah Kemudian ada mutu pangan Mutu pangan yang disediakan atau dijual di kantin sekolah Adalah makanan dan minuman yang menyihatkan Yang berarti harus aman dan bersertifikat BPOM Kemudian ada langkah-langkah menghadirkan kantin sehat sekolah Yang pertama ada brainstorming Dimana dapat dilakukan dengan mengundang beberapa unsur eksternal Seperti puskesmas tempat Kemudian ada penyiapan sumber daya manusia Yang berfokus pada pengelolaan kantin dan penyediaan makanan dan minuman Kemudian ada pembangunan atau penyiapan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana ini harus merujuk pada kriteria kantin sehat Yang telah dibuat oleh Kementut, Kemenkes, dan BPOM Kemudian ada seleksi penjajah makanan Penjajah makanan di kantin haruslah memiliki komitmen yang sama dengan sekolah Yaitu menghadirkan makanan dan minuman yang sesuai kriteria Demi kesehatan warga sekolah dan siap menerima sanksi Jika suatu hari kedapatan melanggar Kemudian ada pengawasan dan pengembangan Pengawasan ini dapat dilakukan menggunakan instrumen yang telah dibuat oleh tim pengawas kantin Dan menjadi tolak ukur perkembangan kantin sekolah Kantin sekolah yaitu Higien merupakan usaha kesehatan secara preventif Yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu Sedangkan sanitasi diartikan sebagai usaha pencegahan penyakit Dengan cara mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit Kehigienisan dan sanitasi kantin sekolah perlu diperhatikan Karena kuman pada makanan dapat menyebabkan berbagai penyakit Dengan adanya kuman pada makanan dapat menjadi menghambat siswa dalam menuntut ilmu di sekolah Beberapa permasalahan yang ditimbulkan seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual Dalam menjual dagangannya dengan menyajikan makanan yang sudah tidak layak makan atau kadal laksa Tapi tetap diawetkan, diberi campuran makanan baru agar tidak terlalu terlihat musuh Oleh karena itu dibutuhkan perhatian serius dari pengelola sekolah terkait higien dan sanitasi lingkungan sekolah Terutama kantin Terdapat empat pilar utama mewujudkan kantin sehat yakni Perlunya komitmen dan manajemen dalam penyediaan pangan yang aman Sarana dan prasarana yang memadai Kesadaran SDM tentang pentingnya kebersihan dan adanya mutu pangan yang aman dan bergizi Oke, itu tadi yang dapat kami sampaikan Mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!